Halo Pemirsa, kembali lagi di Insert Pagi. Kali ini kita akan melihat ada kasus perseteruan antara Jeremy Thomas dan istrinya Inna Thomas dengan seorang perempuan bernama Ara. Ya, ini kasus sebelumnya ini kan sempat heboh banget ya Pemirsa kalau masih ingat mengenai jual-beli villa di Bali, tempatnya itu di Ubud. Dan dikatakan oleh Ara ini bahwa kalau Jeremy Thomas dan juga Inna Thomas ini adalah penipu. Karena mengaku sudah beli tapi katanya uangnya belum ada dan sebagainya. Akhirnya heboh sekali kan, arahnya juga sempat rocu. Oh rocu. Jadi bintang-bintang untuk mengkalifikasi. Dan kasus ini pastinya kemarin-kemarin ini sempat membuat seorang Jeremy Thomas dan juga Inna Thomas sedikit stres bahkan sampai Inna Thomas ini mengkonsumsi obat penenang kabarnya. Tapi sekarang sudah mulai lega ya, leganya karena memang arahnya ini sudah dijebloskan ke penjara Pemirsa. Oh jadi sempat ketakutan juga gitu ya. Sempat ketakutan bahkan sampai mengungsikan loh keluarganya ke Australia. Kita pengen tahu juga deh kira-kira seperti apa klarifikasi dan rasa lega dari seorang Inna Thomas. Berikut liputannya untuk Anda. Jauh banget ya Australia. Kasus berseteruan antara pasangan Jeremy Thomas Inna Indayanti dengan Maratul Habibah atau ARA, pria pembelian vila di kawasan Ubud Bali serga 17 miliar rupiah, akhirnya melegakan pihak Jeremy. Seperti diungkapkan Inna Thomas dan kuasa hukumnya di kawasan Pondok Indah Sabtu kemarin, ARA akhirnya dijebloskan ke penjara oleh Bares Krim Mabes Polri setelah menjadi daftar pencarian orang kepolisian Republik Indonesia tiga bulan terakhir ini. Perkembangan ini begitu membuat lega keluarganya, lantaran selama ini banyak yang salah faham tentang kasus ini. Pertama-tama saya terima kasih sekali dengan seluruh aparat cybercrime yang sudah sangat membantu dan kooperatif sekali. Saya terima kasih karena sudah cukup lama, cukup panjang untuk menangkap DPO. Di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa semua itu sudah selesai. Dengan tertangkapnya si Maratul, terima kasih untuk semua pihak kepolisian khususnya cybercrime sudah membantu semaksimal mungkin walaupun perjalanannya panjang. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, membuka mata semua orang bahwa kami adalah korban. Kasus hukum yang membelit keluarganya selama tiga tahun ini benar-benar menyita perhatian keluarga Jeremy. Sebagai istri, Ina mengaku begitu stres sehingga membuat bobot tubuhnya turun drastis. Lantaran merasa tertekan secara mental, selama tiga tahun terakhir pula ia mengalami ketergantungan obat-obatan penenang. Untuk membantunya beristirahat dari kepungan masalah yang mereka hadapi. Masalah yang jelek menimpak keluarga saya itu diekspos, itu cukup membuat sikit saya itu berantakan banget. Sehingga saat saya harus press con itu ada, gak tidur. Saya udah tiga tahun hampir, saya minum obat penenang dan mudah-mudahan setelah itu saya udah gak berhubungan dengan itu. Semua stres saya hilang dan saya bisa bertemu anak-anak saya kembali. Khususnya Valerie yang memang dia sangat quality keluarga itu penting, image keluarga itu penting buat dia. Jadi saya bisa menjemput dia, datang ke dia itu untuk menjelaskan bahwa kita sekarang gak perlu takut lagi. Jadi ada di Indonesia untuk dijelek-jelekin lagi sama banyak orang karena semua udah terbukti. Tak hanya sampai di situ, seiring perkembangan kasus yang terus meruncing, keluarganya pun nyaris pecah karena timbul konflik di antara mereka dan anak-anak. Di sisi lain mulai muncul polemik yang menyebut Jeremy Thomas lah sebagai penipu dalam kasus ini. Tak ingin melihat kasus ini sampai ke tangan anak-anak, Ina dan suami mengungsikan kedua anaknya ke luar negeri. Saya mengalami banyak depresi sama termasuk saya harus mengasingkan anak saya karena banyak dibully itu. Itu udah saya bisa buktikan ke anak-anak saya bahwa saya divitnah. Suami saya juga banyak dikerjain di sini karena berapa kali suami saya menang di tipiring apa segala macam masih dicoba terus. Membuat saya sampai kurus kayak gini, ini saya udah gemuk gitu ya. Jadi selama hampir tiga tahun banyak banget depresi, saya harus konflik sama anak-anak saya, saya harus membuktikan pada anak-anak saya bahwa papa kamu tuh gak salah gitu loh. Jadi saya sendiri juga gak fokus, saya sama suami saya juga pada akhirnya saat proses ini berlangsung, konflik di dalam keluarga saya itu komplikated banget. Anak saya juga malu, suami saya juga dia kasihan, dia harus membuktikan banyak hal. Puji Tuhan kita memiliki banyak dokumen yang bisa kita pertanggung jawabkan. Dan sampai sekarang saya masih mengasingkan anak saya untuk pergi dari sini, supaya dia tidak menanggung malu bahwa papanya dibilang penipu. Sesal kemudian memang tak ada guna. Ina merasa perkenalannya dengan Ara sebagai seorang sosialita benar-benar hanya membuahkan pengalaman buruk yang tak bisa ia lupakan. Namun melihat seterunya sudah masuk penjara, Ina dan keluarga tak mau menaruh dendam. Ia hanya ingin menata dan membersihkan citra keluarganya yang terkoyak lantaran sempat dituning sebagai seorang penipu dalam kasus ini. Saya tidak ada dendam, saya malah kasihan sama Ara. Mudah-mudahan dia bisa melawati ini dengan mempertanggung jawabkan apa yang sudah dia perbuat, terutama buat saya. Saya juga tidak ingin berakhir seperti ini, karena saya juga berpikir secara kemanusiaan saya bahwa tidak enak di posisi Ara. Saya juga waktu itu sempat berandai-andai, andainya saya seperti itu, saya mendingan mati saja. Waktu saya dilaporin, saya sudah ingin bunuh diri. Terus abis itu saya ngelewatin banyak banget, saya dikuatkan sama lawyer, sama keluarga saya. Di situ saya tuh membayangkan gimana ya Ara gitu. Saya mungkin sama suami saya, saya dibilang kamu terlalu baik, makanya kamu digituin orang. Tapi saya tahu bahwa dia seorang ibu, seorang perempuan, dia pasti gak mau digituin. Dia gak mau melewati ini, tapi dia harus bertunggung jawab dan dia mudah-mudahan tidak menyerang saya lagi di suatu hari dengan hal-hal yang bohong gitu. Jadi saya mohon sama Ara, selesai sudah di sini gitu aja. Sosialita benar-benar hanya membuahkan pengalaman buruk yang tak bisa ia lupakan. Namun melihat seterunya sudah masuk penjara, Ina dan keluarga tak mau menaruh dendam. Ia hanya ingin menata dan membersihkan citra keluarganya yang terkoyak lantaran sempat dituding sebagai seorang penipu dalam kasus ini. Saya gak ada dendam, saya malah kasihan sama Ara. Mudah-mudahan dia bisa melewati ini dengan mempertanggung jawabkan apa yang sudah dia perbuat, terutama buat saya. Saya juga gak ingin berakhir seperti ini, karena saya juga berpikir secara kemanusiaan saya bahwa gak enak di posisi Ara. Saya juga waktu itu sempat berandai-andai, andainya saya kayak gitu, saya mendingan mati aja. Waktu saya dilaporin, saya udah pengen bunuh diri. Terus abis itu saya ngelewatin banyak banget, saya dikuatkan sama lawyer, sama keluarga saya. Di situ saya tuh membayangkan gimana ya Ara gitu. Saya mungkin sama suami saya, saya dibilang, kamu terlalu baik, makanya kamu digituin orang. Tapi saya tahu bahwa dia seorang ibu, seorang perempuan, dia pasti gak mau digituin. Dia gak mau melewati ini, tapi dia harus bertunggung jawab, dan dia mudah-mudahan tidak menyerang saya lagi di suatu hari dengan hal-hal yang bohong gitu. Jadi saya mohon sama Ara, selesai sudah di sini gitu aja. Iya, kita juga kayaknya bisa merasakan ya Pemirsa, apa yang dirasakan oleh seorang Inna Thomas. Iya. Rasa mencekal, rasa takut. Sedih juga ya, sampai stres. Bahkan ini tiga tahun loh minum obat penanang, ini lama banget loh tiga tahun. Tapi yang paling penting, dari kasus yang memang sangat panjang sekali ini, Pemirsa akhirnya menemukan titik terang. Dan yang luar biasa dari seorang Inna Thomas, dia tetap merasa kasian sama sang pelaku ya. Iya, ini adalah sebuah kasih yang memang tetap ditunjukkan oleh Inna Thomas, walaupun akhirnya selama ini ternyata di fitnah, kebenaran sekarang sudah terbuka dan sudah terungkap. Iya, pokoknya sudah senang sekarang, sudah ada keputusannya, semoga gak minum obat penanang lagi. Itu yang paling penting ya Pemirsa ya. Iya, karena tiga tahun ya, mudah-mudahan ini tidak ketergantungan. Takutnya ada efek sampingnya kita gak pernah tahu ya. Baik, dan kali ini kita akan langsung melihat berita yang sangat bahagia sekali ya. Buat anda yang ngefans banget sama Prilly, silahkan ngumpul di sini. Kita mau lihat kebahagiaan Prilly, Latukon Sina yang ulang tahun ke-20. Katanya ulang tahun kali ini dirayakan dengan para penggemarnya. Wah, bahagia banget ya. Dapat kado dari siapa ya, Rasia atau Aliando? Semuanya kayaknya dapat kali ya. Sesaat lagi tetap di Inset Pagi. Apa yang... Terima kasih telah menonton!